Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kasih kristus, jumpa lagi dengan saya Didi Dili kita akan belajar berapologi ketika bersama-sama di channel ini Ustadz kayak nama ini asal jeplak aja ya dia mengatakan bahwa umat islam inilah yang memuliakan yesus katanya dia justru menempatkan dia dalam tempat yang tepat dan proporsional ya murdia ini, mana ada itu, gak ada, justru kami ini yang memuliakan yesus dengan benar dan proporsional, yang dimuliakan oleh Ustadz kayak nama ini bukan yesus tapi sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini sekali lagi, sekali lagi dengan segala rasa hormat saudaraku sayang kristian katolik di republik indonesia jadi udahlah itu udah bukan rahasia lagi, kekristianan harus menerima kenyataan bahwa kami mengenal jesus lebih baik daripada anda mengenal jesus, kami memuliakan jesus lebih daripada anda memuliakan jesus, kami yang memuliakan secara benar dan proporsional nah, melalui gambaran ini, insyaallah dirajut lagi tidak ada setitik pun niat kami untuk menjelekan, menghujat, menghina apalagi menistakan kitab suci agama kristen berserta dogmanya atau membuat orang kristen dipengaruhi jadi islam, tidak begini saudaraku kristen dan katolik terima aja lah udah kita di periuk bilang, santuy aja santuy walas gitu santuy tepuk tangan buat ustad kai jadi apa betul yang diucapkan oleh ustad kai nama ini? yang dimuliakan oleh ustad kai nama dan saudara-saudara kita islam bukan yesus, tapi nabi isa menurut islam jadi, perlu dipahami ya bahwa nabi isa di dalam islam dengan yesus kristus itu adalah tokoh atau pribadi yang berbeda nabi isa di dalam islam itu lahirnya di bawah pohon kurma nah, dari sini sudah berbeda ya dan yesus itu lahirnya jelas di kandang dimana ayat yang meletakkan yesus di kandang? di dalam alkitab dikatakan yesus ditaruh di palungan ketika dia baru lahir palungan itu tempatnya di kandang bukan di rumah atau di hotel atau di rumah bersalin bukan ya, tapi di kandang kemudian di dalam islam isa itu membuat mujizat waktu masih kecil gitu ya berupa burung dari tanah liat di dalam alkitab ini tidak ada kisah ini ini tidak ada kemudian yang terakhir isa almasih tidak disalibkan, tapi diserupakan di dalam kekristenan yesus kristus mati disalibkan bangkit di area yang ketiga menampakkan diri ke murid-muridnya dan kemudian naik ke surga jadi, sama atau beda? jelas berbeda sekali lagi yang dimuliakan diletakkan di tempat yang proporsional adalah nabi isa bukan yesus kristus sama, kami juga meletakkan di tempat yang tepat dan proporsional nabi isa di dalam islam kalau yesus adalah tuhan dan juru selamat saya dan semua manusia yang mau percaya kepada dia bagaimana? sama atau beda? jelas beda jadi jangan asal mangap ya jangan asal jeplak menyamanyamakan agar orang-orang Kristen yang suam-suam kuku ini mau percaya tidak akan mungkin orang macam gini ini tidak usah dipercaya tidak jelas apanya yang tidak jelas? katanya jadi pendeta kuliah di S1 di Jakarta di Leiden Haifa Fatikan tidak jelas semuanya tidak ada buktinya semuanya hanya hoax nyipul dan dia juga sudah mengakui kok kalau dia tidak pernah sekolah sekian dari saya shalom salam waras Tuhan Yesus memberkati kita semuanya selamat menikmati